Apa kabar Ustadz? Silahkan, silahkan. Ini seru loh Pak Ustadz, dasarnya pas banget. Hmm, gimana nih? Ceritanya gimana? Ini, lagi ngomongin tentang Mati Suri. Kebetulan Bopak pernah mengalaminya. Tahun 2002. 2002, suka ngaco. 92, 92. Keduanya benar. Kemudian Mbak Citra Firman mengalaminya justru dua kali. Umurnya 9 tahun dan 11 tahun. Karena sakit panas, deng, hilang. Sampai Mbak Citra Firman pernah mengalaminya dibawa sama dua sosok. Dengan jubah. Suruh kayak si Otomo Saking gitu loh Ustadz. Terus udah gitu, dia ketemu orang-orang buncit gitu. Jadi kayak mendapatkan pengajaran gitu. Terus udah gitu, dikembalikan lagi ya. Yang kedua kalinya bahkan ketemu di Parang Tritis ke Gulung Ombak. Udah gitu, ketemu dengan sosok yang disinyalir Nyiroro. Tapi yang menarik adalah ceritanya, Nyiroro Kidoi menyampaikan bahwa Kalau kamu mau menurut tentang saya, Katakan jangan menyembah saya. Karena saya pun menyembah Allah. Oh bicara. Akhirnya menyimpulkan bahwa itu adalah manusia dan makhluknya yaitu jin. Yang diciptakan memang untuk ibadah juga kan. Seperti itu. Ada Mas Agus Melas. Gara-gara ketabrak. Akhirnya dia mati suri sampai... Tiga jam. Tiga jam. Dia melihat cahaya, terang, seperti itu. Sebetulnya di agama ada gak sih mati suri ini? Nah, begini ya. Ini Allah alam ya. Allah yang lebih mengetahui semuanya. Tetapi, Kalau kita lihat mati suri ini, Istilahnya mungkin istilah yang disebut oleh kita. Kalau di dalam agama, Ini tidak ada istilah mati suri. Jadi, Dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Dan itu yang kalian selalu lari daripadanya. Gitu kata Allah. Jadi, yang namanya sakratul maut, Sudah datang sekali, Udah gak pernah dua kali. Kalau maut datang, Langsung gitu. Nah, itu yang namanya maut. Nah, tetapi ini mungkin, Kalau kita lihat, Mungkin tidur yang berkepanjangan. Sebagaimana kisah para pemuda di Gua Karim, Yang sampai berapa? 300 tahun, pemirsa. 300 tahun, Kang. Jadi, tidur 300 tahun. Nah, apa yang dialami oleh mereka, Allah alam. Di dalam tidurnya. Kita gak paham. Tetapi, dikisahkan di dalam Al-Quran, Bahwa mereka tidur selama 30 tahun. Nah, Kalau kita pahami juga, Bahwa, Di dalam surah Az-Zumbar, Itu disebutkan bahwa, Allah itu, Allah menggenggam jiwa orang-orang yang mati. Dan Allah menggenggam jiwa orang-orang yang belum mati, Ketika saat tidurnya. Allah menahan jiwa orang-orang yang mati, Dengan ketetapan Allah yang sudah ditetapkan mati, Dan Allah melepasnya, Sampai batas waktu yang ditentukan. Jadi, Jiwa ini semuanya kekuasaan Allah. Jadi, Kalau kita tidur, Sebetulnya Allah menggenggam jiwa kita. Ketika kita bangun, Allah lepas lagi. Begitu. Makanya sebelum tidur, Harus doa dulu. Betul. Takutnya bisa gak dibalikkan lagi sama Allah ya. Betul. Nah, Kemudian tadi, Ada fenomena yang ketika, Ketemu dengan siapa, Dan lain-lain, Dan lain-lain. Ini, Banyak hal, Yang terjadi, Yang seringkali juga banyak cerita-cerita ya. Dan ini seringkali, Kalau kita lihat, Ada, Jin, Yang bisa masuk, Menyerupai seseorang, Dan masuk ke dalam mimpi. Nah, Ini, Hal-hal inilah yang, Yang Allahualam tadi ya. Kita gak paham, Tapi yang jelas adalah, Jika mimpi-mimpi itu, Ternyata, Kita itu kan, Sulit sekali mentakwil mimpi. Karenanya, Husnuzon saja. Kayak saya tadi, Mas Bopak, Mbak ini, Mbak Citra, Bermimpi ini, Atau mendapatkan kejadian ini, Kita husnuzon saja. Kita berperasangka baik saja, Bahwa insya Allah, Mudah-mudahan, Ini sesuatu yang baik, Yang membuat, Ya, Seseorang ini, Harus berubah, Menjadi lebih baik lagi. Nah, Kira-kira kesana, Kalau saya melihatnya kesitu. Jadi, Seperti ditidurkan, Apa itu nama yang tidur, Apa itu nama pingsan, Apa itu nama makoma, Apa itu nama sebutannya mati, Tapi intinya sih, Tidak disadarkan oleh Allah, Dipisahkan antara raga, Dan jiwanya, Sesaat gitu mungkin gak? Nah, Itu yang kita, Belum paham. Apakah, Kemudian, Yang saya pahami adalah, Ketika kita tidur, Allah menggenggam jiwa kita. Nah, Artinya menggenggam ini, Jiwa sama ruh beda kan? Nah, Jiwa itu ya, Di situ nafs itu, Salah satunya ruh itu ya, Jadi, Digenggam di situ. Jadi, Artinya, Kalau dilepas dari tubuh, Yang disifat, Yang kita pahami dengan ajal, Itu artinya kematian. Ajal itu kan sebetulnya, Kalau kita lihat, Itu satu waktu, Dimana, Akhir dari batas, Waktu tersebut itu ajal. Diputuskan. Betul, Jadi kayak kontra, Kita bicara di sini, Nanti ada ajalnya, Ada akhirnya gitu. Likul li umatin ajal, Kata Allah itu, Jadi, Setiap umat itu, Ada ajalnya, Ada batas akhirnya. Nah, Kalau manusia, Menemui batas akhirnya, Dia tidak akan pernah bisa kembali. Nah, Yang terjadi dengan, Tadi Bopang, Mbak Citra, Kemudian ada Mas Agus itu, Bisa di alam, Gak sadar dia, Di alam mimpi juga ya? Betul, Jadi, Bisa jadi, Ini di alam bawah sadar, Tetapi tentu, Bukan kematian, Yang kita bahas seperti, Orang yang berpikir, Oh ini udah mati, Balik lagi. Gak ada orang yang, Sudah mati, Kemudian balik lagi itu gak ada. Karena kalau mati, Dia itu akan berpindah, Alamnya ke alam barzah. Oke. Alam barzah ini, Alam yang memisahkan barzahul, Itu sesuatu yang memisahkan, Antara dunia dan akhirat. Kalau jin masuk ke mimpi kita, Itu bisa tapi? Bisa. Jadi seperti yang tadi itu, Betul. Jin memberikan informasi, Yang dia tahu, Betul. Kepada anak usia 9 tahun, Seperti itu mungkin. Mungkin jin muslim kali ya? Ya, Boleh jadi, Kita wala-wala kan. Mengabarkan ilmu yang dia juga ya, Betul. Dan sesuatu ilmu juga, Tentang ada, Tentang ada yang buncit, Kasih minum itu, Karena itu, Katanya suka merampasak orang gitu-gitu. Ya, Boleh jadi ya, Saya kurang paham. Tapi kita juga ada pengalaman begini, Waktu itu saya pernah tabrakan nih, Tahun sekitar 93, Tapi ini bukan mati suri ya, Ini, Saya kemudian pingsan, Kemudian bangun di ambulans, Pingsan lagi, Bangun lagi di ambulans, Pingsan lagi, Tiba-tiba, Iya. Tiba-tiba satu saat itu, Saya bangun, Wah ini saya mati nih. Karena saya melihat cahaya, Cahaya-cahaya yang begitu, Terang sekali. Ternyata tiba-tiba, Keluar di city scan, Alhamdulillah. Jadi masuk, Masih city scannya, Gak itu juga, Gak sadar juga. Sudah dengerkan, Dengerin, Ini dia kira-kira sama ektoplasma, Ternyata, Wah ini di dalam city scan, Ini udah dengerkan. Dari perisiwa itulah, Ustadz, Itu ya, Mendapatkan daya untuk, Belajar lagi, Jadi semakin-semakin mendalami, Tapi intinya, Kita husn-husn itu artinya, Berperasangka baik, Terhadap apapun yang, Terjadi terhadap kita, Bahwa, Ini, Satu, Boleh jadi warning, Boleh jadi, Apa namanya, Ajakan, Agar supaya kita, Menjadi lebih baik lagi. Intinya, Apapun kejadian di kehidupan kita ini, Harus menjadikan kita, Jadi pelajaran, Menjadi hidup yang lebih baik. Dianggap aja, Mendapatkan anugerah, Mendapatkan pengalaman, Atau, Mimpi lah, Kita anggap mimpi aja ya, Mimpi seperti itu, Tapi membuat, Jiwa lebih kaya, Dan lebih, Takut untuk, Meningkatan, Gak semua bisa mendapatkan, Pengalaman seperti ini.